Pemirsa 461 korban banjir Cipinang Melayu masih bertahan di pengungsian. Dua dari delapan wilayah RWD Kelurahan Cipinang Melayu sempat rendam namun kini sudah kesurut. 461 jiwa atau sekitar 180 kepala keluarga, warga Kelurahan Cipinang Melayu masih menempati sejumlah posko pengungsian akibat terdampak banjir. Pengungsi yang tadinya lebih dari seribu jiwa kini sudah berkurang. Mereka kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumahnya. Warga yang masih bertahan mengaku dirinya belum bisa ke rumah akibat air masih menggenangi rumah mereka. Tadi sempat puncaknya itu sejumlah seribu kurang lebih. Itu pada pukul 12 warga sebagian sudah kembali karena air sudah mulai surut. Dan warga untuk membersihkan kemudian jumlahnya turun lagi menjadi 461 jiwa. Selain hujan intensitas tinggi, banjir diduga akibat imbas kali sunter dan saluran penghubung air meluap ke pemukiman warga. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Ilham Zarkarsi, Guntur, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.